Intro Di tengah keprihatinan semua pihak akan wabah COVID-19 yang melanda negeri ini, badan pengawas pemilu bawah seluruh pusat yang pada 9 April hari ini merayakan ulang tahun ke-12 mengimbau segenap jajarannya dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan aksi peduli terhadap masyarakat yang terkena dampaknya. Salah satu aksi peduli itu dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis Siang dengan menyerahkan bantuan 1 Ton Beras ke Posko Induk Tim Gugus Tugas Penanganan Penjagaan dan Penanggulangan TGTP3 COVID-19 Tanah Bumbu. Ketua Bawaslu Tanah Bumbu, Kamiludin Malewa, mengatakan setiap ulang tahun biasanya dilakukan Bawaslu secara nasional dan meriah. Namun, di tengah merubaknya COVID-19 saat ini, Bawaslu Pusat menginstruksikan pihaknya untuk melakukan aksi kepedulian sosial di daerah masing-masing. Salah satunya memberikan bantuan beras kepada warga Tanah Bumbu yang terdampak COVID-19. Sebenarnya untuk melaksanakan hari ulang tahun, Bawaslu setiap tahunnya itu dilaksanakan secara nasional ketubung karena kita berada pada situasi di mana wabah COVID-19 semakin meningkat, maka oleh Bawaslu RI memberitahkan mulai dari provinsi sampai kepada Bawaslu Kabupaten untuk melaksanakan hari ulang tahun di kantor masing-masing dan kemudian memberikan sumbangan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap rakyat, terhadap warga dan sebagai bentuk bantuan kita terhadap program pemerintah dalam menangani masalah pencegahan COVID-19 ini. Penyerahan bantuan beras dari Bawaslu Tanbu ini diterimakan Kepala Bidang Humas Posko Induk TGTP3 COVID-19 Ardian Syah di kantor BPBD Tanah Bumbu dan dalam waktu dekat akan disalurkan kepada masyarakat Tanah Bumbu khususnya mereka yang masuk dalam ODP COVID-19. Nanti telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 ton beras yang disampaikan ke Posko Induk WPBD yang nantinya akan kami seluruhkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang ODP dan di sekitarnya. Sesuai data dari TGTP3 COVID-19 Kelimantan Selatan, Rabu 8 April kemarin jumlah orang dalam pengawasan ODP di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 202 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan dan hingga kini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ulin daerah Banjermasin, 1 pasien. Dari Batu Licin Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Masuri, Banu Opos TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!